22 membaca Al-Fatihah atau Al-Quran diniatkan untuk dikuburan malah niatnya baca Al-Quran itu dikuburan mari kita dengarkan perintah Rasulullah SAW apa yang harusnya kita lakukan ketika kita mulai memasuki kuburan silahkan bu baca itu yang harusnya dibaca saat memasuki kuburan di kuburan itu jangan dilakukan amalan-amalan ibadah yang dianjurkan seperti kita dianjurkan melakukannya di rumah seperti yang saya katakan dan saya uraikan tadi lanjut 23 388 karena sebahagiannya sudah ada yang saya uraikan jadi tidak perlu saya ulangi kembali yang ke 23 menghadap kubur saat berdoa untuk si mayat menghadap kuburan saat berdoa untuk si mayat ibu-ibu yang kami muliakan tadi kan kita sudah mengatakan bahwa kalau berdoa itu tidak disengajakan di kubu di kuburan bahkan perintah Nabi adalah keluar dari kuburan doakan kan begitu? kalau mau berdoa sebelum masuk kuburan doakan dari luar nah kalau di kuburan itu amalan kita apa? muhasabah membersihkan kuburan boleh tidak? boleh silahkan bersihkan kuburan muhasabahlah disitu dan Nabi juga melarang jangan berlama-lama di kuburan berlama-lama di kuburan tidak boleh ibu bayangkan oleh ibu orang-orang yang punya amalan-amalan yang menyesatkan seperti bertapa di kuburan-kuburan tua kuburan sudah lama tidak dikunjungi Allah kemudian berdoa menghadap kuburan kita ini diperintahkan mendoa menghadapnya ke arah kiblat bukan menghadap kuburan apa kata Rasulullah SAW halaman 389 jangan kamu sholat menghadap kubur dan jangan duduk di atas kuburan nomor 24 duduk di atas kuburan ini dilarang duduk di atas kuburan inilah bu kalau saat ini kuburan itu sudah disemen-semen akhirnya terseolah mak lo mau menggokkan badan diteh diteh makam itu dicakau juga di belakang gak tau garah bu ya artinya kita memang dilarang ada hadisnya apa kata Rasulullah SAW la'ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatuh'uriqa thiabahu fatakhlusa ila jildihi khairullahu min ayyajlisa ala qabrin artinya duduk diteh baru api yang sedang menyalo lebih rancak daripada duduk diteh kuburan terus ibu kalau tahu sedang duduk diteh api diteh baru di seramanya lo ayah ibu-ibu yang capek terperanjat ya segera berdiri dan menjauhi itu betul tidak harusnya lebih daripada itu ketika ibu yang ternyata yang ibu duduknya adalah kuburan kuburan ya dia kata bapak ibu-ibu itu kuburan itu langsung ya Allah terperanjat seperti ibu terperanjatnya duduk di atas api lebih daripada itu kandaknya ya kok nyampang yang dalam kuburan itu keluhan tangannya tetap-tap uang pinggu wang garah ya artinya sampai sebegitu ibu takutnya harusnya ya keluar tangannya ibu di kuburan itu luang buat keduduan kuburan yang kebentuk kecilnya kan nah ibu seperti ibu itu ibu takutnya kalau saya kalau nabi mengistilahkan seperti di atas bara api yang menyala tabaka pakaian awak sampai ke kulit awak itu lebih rancak daripada duduk wadati ke kuburan 6 mbak bu kita ini ngaji untuk kita ya kita ini ngaji untuk kita untuk amalan kita jadi ada orang ada orang biasalah orang itu lah bu ya ini cikara ini orang itu lagi gaji ku untuk awak dan untuk orang itu sepakat bu ibu-ibu sepakat lagi biasanya orang itu bu mana ke rumah bu itu takut ibu enggak kalau lah diratukan dan yang meratukan pemerintah selesai ibu tapi jangan awak yang meratukan ya nah kita sepakat dan mulai hari ini saya ingatkan dan saya segarkan selalu kaji untuk awak enggak untuk orang sepakat bu nah jadi ada orang ada orang biasalah ya orang memang aduh dimadima ya nah kini kaji untuk awak terus lanjut beliau juga melarang melangkahi kuburan mantang-mantang tanah tangguak kok kan tanah tangguaknya dilarang oleh nabi dilarang coba lihat hadis berikut ini lihat baca bu terjemahnya artinya tunggu berjalan di atas para api atau pedang atau aku menambal sandal dengan menggunakan kakiku lebih aku sukai daripada berjalan di atas kuburan seorang muslim ya bagaimana kalau kuburan itu kuburan orang yahudi kuburan orang nasrani ya kalau di dalam hadis ini kan kuburan muslim yang dilarang untuk dilangkahi apalagi dipijak dilangkahi saja enggak boleh apalagi dipijak begitulah dalam islam ini menghormati seorang muslim kamu bertanya cik bu seolah-olah orangku masih dianggap iduit dan nyaduh sedang laluk kan begitu bolehkah apalagi memijak badannya duduk badan orang seolah-olah seperti itu islam perlakukan setelah dia meninggal padahal hanya gundukan tanah yang dia ada di dalam kan begitu kan sekarang kan enggak boleh pada muslim dilakukan begitu sekarang ada yahudi lagi ditiduran bolehkah segi adab kita kena lagi ya kan duduk ada badannya ini orang yahudi itu duduk ada badannya tetap saja di segi adab kita kena jadi itu loh kesitu harusnya subhanallah sampai ke orang mati dia ragui dalam islam tapi di orang kapi itu bu enggak beragui orang idwi apalagi orang muslim dalam ajaran islam ini mati orang itu masih dihargai juga lagi masya Allah betul tidak Allah luar biasa ajaran islam ini ajaran islam ini yang mengajarkan kayak gini bu kan sebagian kita ada kayak gitu ya bu berfikir ini orang yahudi nabak aduh di dinayo dikicuh segala macamnya minta-minta orang yahudi itu ditipu minta-minta orang-orang yahudi itu dia dianayo enggak boleh bu bu menganehnya kucing berdosa enggak berdosa kucing itu binatang yahudi itu orang enggak subhanallah ajaran islam ini ya bu Ini orang lagi Kucing aja dilarang Anjing aja disiksa Tanpa ada salah tanpa apa Maka dinyiramkan air panasnya gak boleh Ini orang Yahudi Maka tetap dilarang Indahnya ajaran Islam ini Tetanggawa Yahudi biarlah tanahnya Tidak boleh Sedangkan Kasamu isi jangan sampai dibunuh Jangan sampai dibakar Kan begitu Bu Kalau lama gak aduh Abana Bu Ustaz Kalau lama gak aduh Abana Sementara aku lah tanpa awak Dengan cara-cara nano Tapi Ibu Kalau Ibu Jerman menyampaikan Pasan Kaluwalah kalian Ada yang menyiraman Pel Barinso Mati kalian Kaluwalah kalian Peringatkan beberapa kali Kalau seandainya Ibu punya keimanan yang kuat Bu Insya Allah Semua-semua itu akan meninggalkan Tapi ternyata masih ada Ibu halal untuk menyiramnya Ya Ibu tak kena Samui-samui itu bisa mengecek Samui-samui itu bisa Memandokan pasukannya Samui Bu Masya Allah Bahkan dua bukit Bahkan dua bukit Dua bukit itu bisa saling diskusi Seluruh sahabat mendengarkan Ketika mereka melewati lembah Daripada bukit itu Apa kata mereka Bersyukur kita hari ini Lembah kita dilewati oleh orang-orang soleh Kata mereka Tadangah di seluruh sahabat Dua bukit bisa bicara Batu bisa bicara Hei Daud ambil saya Gunakan saya sebagai senjata kamu Gunakan kami Sebagai senjata kamu untuk Memerangi Subhanallah Bisa bicara Batang kurma bisa bicara Menangis ketika Rasulullah Tidak lagi bersandar kepadanya Ketika Nabi sudah dihadiahi Jadi Benda-benda yang ada ini Termasuk dinding ini Ini sebenarnya Kalau Allah izinkannya bisa bicara Dan nanti di akhir zaman Bisa bicara semua enggak Ketika Yahudi-Yahudi bersembunyi Apa kata batu Hei Muslim Ini Yahudi bersembunyi di belakang saya Tangkap dia Bunuh dia Begitu enggak Masya Allah Dinding bicara Batu bicara Lubang bicara Pohon bicara Sebenarnya apa yang sekitar kita ini CCTV Allah Ya kan begitu Ittaqulloh Haythumakunta Oleh alasan ini Takutlah engkau kepada Allah Dengan pengawasan Allah Dimanapun engkau berada Karena CCTV Allah itu Ada Dimana-mana Terima kasih telah menonton 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 Selamat menikmati